Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita berjumpa lagi dengan program Hikmat Pagi Selamat merayakan turunnya roh kudus Hari Raya Pentakosta Yang kemarin kita nikmati Kemarin kita syukuri Dan juga memberikan kekuatan baru bagi hidup kita Karena kita percaya, kita tahu Bahwa hidup kita tidak sendiri Tapi bersama dengan roh kudus Yang akan menjadi penolong Yang sejati dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara Program Hikmat Pagi hari ini Kita akan mengambil tema Janji Tergenapi Mari kita berdoa Bapak yang baik kami bersyukur hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan Hari ini Tuhan memberikan kasih setia Hari ini kami diberikan hari yang baru Mampukanlah kami Tuhan Dengan kuasa yang datang dari roh kudus Kami menikmati segala kasih setia Tuhan Kami boleh berkarya dengan sungguh-sungguh Dan hari ini menjadi hari Di mana kami boleh memuliakan nama Tuhan Hadirlah di tengah-tengah kami Hadirlah di hati kami Dan hidup kami Sungguh kami persembahkan bagimu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita akan membaca dari Kisah para Rasul Pasal 2 Ayat 1-4 Demikian firmannya Ketika tiba hari Pentakosta Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi Seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Di mana mereka duduk Dan tampaklah kepada mereka Lidah-lidah seperti nyala api Yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Maka penuhlah mereka dengan roh hudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka Untuk mengatakannya Demikianlah firman Tuhan Berbahagia setiap kita yang membaca Merenungkan dan melakukannya Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Didi Kempot Merupakan seorang seniman musik campur sari Yang fenomenal Yang mendapat julukan Godfather of the Broken Heart Ia membawakan lagu-lagu yang sentimentil Dan bernuansa patah hati Penggemarnya luar biasa Banyak Dan lintas negara Dengan sebutan Sobat Ambiar Salah satu lagu ciptaannya Yang berjudul Stasiun Balapan Menjadi populer Dan mengangkat namanya Di Belantika Musik Indonesia Ada lirik lagu Di lagu stasiun balapan Yang menyatakan demikian Janji lu ngomong sedih lo Jare sewulan raono Pamitmu naliko semono Neng stasiun balapan solo Janji lu ngomong sedih lo Malah tanpo kirim warto Lali opo pancan nglali Yan eleng Mbok enggal Bali Artinya begini Bapak Ibu Saudara Janji pergi hanya sebentar Tapi sampai satu bulan Ketika kamu pamit saat itu Di stasiun balapan solo Janji pergi hanya sebentar Satu bulan Tapi tak pernah kirim kabar Lupa atau memang melupakan Jika ingat Segeralah pulang Menarik Bapak Ibu Beberapa kalimat yang memang dimaksudkan Oleh Didi Kempot Sebagai sebuah sindiran Ketika ia melihat dan mendengar Percakapan-percakapan Di sekitar stasiun balapan Sebuah lagu Yang menggambarkan harapan Akan adanya pertemuan kembali Sekaligus perihnya hati Ketika janjinya Tidak ditepati Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sebuah janji Memang sangat diharapkan Untuk ditepati Atau dipenuhi Meskipun seringkali Realitasnya tidak demikian Tidak sedikit janji-janji Yang hanya sekedar sebuah janji Karena tidak kunjung dikenapi Syukur kepada Tuhan Bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Yang selalu menepati janji-janjinya Tuhan Yesus pernah berjanji Kepada para murid Bahwa ia akan mengirim Apa yang dijanjikan Bapak di surga Yaitu roh kudus Atau roh kebenaran Kita bisa baca di Lukas 24 Ayat 49 Dan juga Yohanes 14 Ayat 16 dan 17 Janji Tuhan Yesus dikenapi Ketika tiba hari Pentecostal Sebagaimana yang diceritakan Injil Lukas pasal 2 Ayat 1 sampai 4 Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka untuk mengatakannya Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Betapa bahagianya Ketika murid-murid Kristus kita ini Punya Tuhan yang tak pernah ingkar janji Di segala situasi dan pergumulan berat Yang seolah tidak ada jalan keluar Percayalah Tuhan tidak pernah ingkar Roh kudus selalu hadir Memberikan pertolongan Dan jalan keluar Amin Mari kita berdoa Bapak sungguh kami bersyukur Punya Allah Punya Tuhan seperti engkau Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji Engkau Tuhan yang selalu genapi Setiap janji-janjimu Kami bersyukur ketika hari Minggu Kami boleh merayakan turunnya roh kudus Janji yang engkau genapi Bahwa kami tidak akan yatim piatu di dunia ini Ada roh kebenaran Ada roh penolong Ada roh kudus yang bersama dengan kami Ketika kami menghadapi beban berat Ketika kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit Tuhan mampukan kami percaya Mampukan kami terus untuk bersandar kepada roh kudus yang mengasihi kami Sehingga kami boleh melewati setiap tantangan ini Kami boleh melewati setiap kesukaran ini Dan kami boleh mendapatkan kasih setia Tuhan Kami boleh terus tahu Kami terus mendapatkan kasih karuniamu Sehingga kami percaya Kami boleh melihat dan menikmati Bahwa engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji Berkati kami hari ini Tuhan Engkau tahu beratnya kehidupan yang harus kami jalani Namun kami juga percaya Bahwa Tuhan beserta dengan kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan percaya Amin Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Selamat berkarya Tetap semangat Tetap sehat di dalam Tuhan Mari kita bersama-sama Menjaga kesehatan kita Pakai masker ketika kita berpergian Dan kalau memang tidak terlalu penting Biarlah kita tidak pergi Kita lebih baik ada di rumah Stay at home Dan kita percaya Apapun tantangan kita hari ini Apapun pergumulan kita Roh kudus bersama kita Dan senantiasa menolong kita Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton